Nah ini juga ada supermodel yang seorang ibu yaitu Nadia Huta Galung yang sedang berlibur bersama anaknya ke Nepal. Seperti apakah keseruan dari ibu dan anak ini? Good people melakukan traveling tentu akan sangat menyenangkan. Selain melepas stres, kita juga dapat menikmati suasana baru. Apalagi bila melakukan berjalanan dengan keluarga. Seperti halnya yang sedang dilakukan Nadia Huta Galung. Bersama dengan anak perempuannya, Naila, Nadia menikmati liburannya di Nepal. Hal ini terlihat dari beberapa posting foto dan video yang ia upload melalui akun Instagram pribadinya. Keberangkatannya terlihat dari sebuah video yang di-uploadnya. Dalam video ini terlihat kegembiraan sang anak yang berputar-putar dengan mainan yang menempel di ranselnya. Nampaknya ia sudah tidak sabar ya untuk segera sampai di tempat tujuan. Di foto selanjutnya, Nadia meng-upload foto hitam putih anaknya yang berdiri dalam sebuah kereta. Dalam foto ini, Nadia menulis of a big adventure. Meski Nadia seorang supermodel, ternyata mereka tetap menggunakan transportasi umum dalam traveling mereka ya. Dalam foto lainnya, terlihat anak perempuan Nadia sedang berusaha membunyikan lonceng di sebuah stupa tua. Foto yang tetap menggunakan efek hitam putih ini bertuliskan, Ringing the bells at Bordenet Stupa. Tak hanya itu, Nadia juga meng-upload foto Naila dari belakang. Masih dengan efek foto hitam putih, terlihat sang anak sedang menikmati salah satu bangunan tua bersejarah di Nepal. Ternyata, liburan bersama anak tak harus dilakukan ke kota-kota metropolitan. Buktinya, Nadia Huta Galung dan sang anak bisa menikmati liburannya ke Nepal dengan tempat wisata yang sederhana dan menarik. Nadia dan Naila go to Nepal. Strik informasi nih, mungkin bagi anda yang sudah pernah ke Nepal atau mungkin punya rencana untuk ke sana, Nepal ini menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena itu menjadi sudah bagi para tracker nih, orang-orang ya pelancong yang ingin menjelajahi gunung-gunung di Nepal dengan cat berjalan kaki dari tempat satu tempat yang lainnya sangat jauh. Dan ternyata juga nih faktanya adalah setiap tahun Nepal itu mengalami kenaikan 11,2 persen hanya dari gunung-gunung dengan posonannya. Dengan bidang turisme tentunya. Betul ya, jadi untuk anda yang suka adventure boleh dicoba tuh ke Nepal seperti Nadia dan anaknya ini. Tapi Nadia sama kepada anak-anak ini memang sangat mengajarkan tentang alam, tentang bagaimana bersosialisasi juga luar biasa. Pokoknya memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Alright.